Ah. Babybus. Penyelamatan saat kempa bumi dua. Aku Kiki. Aku telah menerima pelatihan para di sana pertama profesional. Ayo kita sekejari. Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga, rasanya sakit Di sini berbahaya, ayo kita pergi ke area terbuka yang aman Dan aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu Untuk cedera kepala, beri tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan Lipat perban atau handuk segitiga Tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengencangkan pembalut Tulang yang menembus melalui kulit menandakan patah tulang terbuka Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup Korban menderita patah tulang tertutup di tangannya Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup Sebelum menangani patah tulang tersebut Pertama-tama, lindungi lengan dengan kain lembut Lalu, pilih majalah, cabang Terakhir, amarkan lengan dengan perban Hati-hatilah untuk tidak membalutnya terlalu kencang Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Terima kasih banyak, Kiki Sama-sama Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera kepala? Mari kita tinjau Satu, beri tekanan untuk menghentikan pendarahan Dua, balut luka dengan handuk segitiga Pertolongan pertama untuk patah tulang tertutup Satu, balut dengan kain lembut Dua, amankan dengan belat Tiga, bungkus dengan perban Empat, gantung dengan handuk segitiga Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu Ini dapat menciptakan tegangan langkah Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya Dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel Agar kamu tidak tersetrum Sepatu boot pemadam kebakaran dibuat dari karet khusus Yang dapat menghentikan aliran listrik Dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Kamu benar Batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik Lingkungan di lokasi tersebut aman Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional Kita dapat mulai penyelamatan sekarang Ada apa? Ada apa? Tolong aku Tolong aku menelpon nomor darurat dan mendapatkan defibrillator eksternal otomatis atau AED Oke Jika dada tidak naik selama 5-10 detik Itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera Tekup tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada Di tulang dada bagian bawah Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali Buka saluran udara Lalu, lakukan pernafasan buatan 2 kali Hingga defibrillator eksternal otomatis atau AED tersedia Kita memiliki defibrillator eksternal otomatis Nyalakan defibrillator dan operasikan sesuai dengan perintah suara Ritme jantung sedang dianalisis Jangan menyentuh pasien Harap pergi secepatnya Ketuk tombol kejut listrik Oke, kamu sudah bangun Segera setelah tim medis tiba Kami akan memberimu perawatan lebih lanjut Jangan cemas Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung Mari kita tinjau Satu, lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi Dua, mintalah bantuan hubungi layanan medis darurat dan dapatkan AED Tiga, lakukan siklus kompresi dada 30 kali dan nafas buatan 2 kali Empat, lakukan defibrillasi listrik Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi Aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai Jangan cemas Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Pakailah sarung tangan pelindung Dan berikan tekanan dengan pembalut luka Untuk menghentikan pendarahan Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman Untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut Izinkan aku membantumu membersihkan luka Larutan garam Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar Iodophore Iodophore dapat membunuh bakteri pada luka Pakailah sarung tangan pelindung Dan berikan tekanan dengan pembalut luka Untuk menghentikan pendarahan Mulailah dari bagian tengah luka Dan bergerak ke bagian luar Iodophore dapat membunuh bakteri pada luka Iodophore dapat membunuh bakteri pada luka Saat ini kondisi masih cukup berbahaya Tetaplah berada di penampungan darurat Dan jangan berlari-larian Oke, terima kasih Sama-sama Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah Mari kita tinjau Satu, beri tekanan untuk menghentikan pendarahan Dua, mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi Tiga, balut luka Tolongan pertama untuk memal Satu, bersihkan luka dengan larutan garam Dua, lakukan disinfeksi dengan Iodophore Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan Dua, lakukan disinfeksi dengan Iodophore